Intro Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rafael Franeo Desa Musir Saya dari kelas 12 IPS 1, SMA Katolik Cinta Kasih Tewing Tinggi Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai enzim katalase pada hati ayam Pertama sekali saya akan menjelaskan apa itu enzim Enzim adalah biomolekul yang berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi kimia organik Enzim katalase adalah enzim yang mengandung 4 gugus heme Yaitu, yang pertama adalah tulang, dan yang kedua adalah membran mukrosa, yang ketiga ginjal, dan yang keempat adalah hati Fungsi enzim katalase yaitu sebagai enzim peroksida khusus dalam reaksi dekomposisi hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air Hasil dari pembahasan praktikum mengenai enzim katalase pada hati ayam terbagi menjadi 5 Di antaranya Yang pertama Pada tabung pertama Yang berisi ekstrak hati ditambah H2O2 Karena pada saat ekstrak hati diberi H2O2 Terjadi gelembung-gelembung udara yang banyak Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase yang terdapat dalam hati ayam Mengubah H2O2 menjadi H2O atau air Sedangkan pada waktu dimasukkannya barang api ke dalamnya Maka akan timbul nyala api Hal ini membuktikan bahwa H2O2 juga diuraikan menjadi O22 Tabung yang kedua berisi ekstrak hati yang ditambah H2O2 dan HCL Pertambahan HCL disini dimaksudkan untuk membuat ekstrak dalam keadaan terlalu asam Pada waktu percobaan Pada percobaan ini terjadi sedikit gelembung-gelembung udara Dan api menyala Hal ini membuktikan bahwa enzim mampu bekerja dalam keadaan Pada tabung yang ketiga berisi ekstrak hati yang ditambah H2O2 dan NaOH Pertambahan NaOH disini dimaksudkan udara yang masuk dan api menyala Hal ini membuktikan bahwa enzim mampu mengubah H2O2 menjadi H2O dan air atau oksigen dalam keadaan basah Pada tabung yang keempat berisi ekstrak hati ayam Dan dimasukkan H2O2 dengan air panas Enzim katalase bekerja dengan menguraikan H2O2 menjadi air dan oksigen Pada saat H2O2 berubah menjadi air dan oksigen Maka akan timbul gelembung-gelembung udara yang banyak dan api menyala Hal ini disebabkan oleh enzim katalase tidak rusak Apabila bekerja pada suhu 100 celsius Atau suhu minimum Dan pada kondisi yang asam Sekalipun basah Pada tabung yang kelima Yang berisi ekstrak hati yang ditambah H2O2 dan air dingin Terjadi banyak gelembung-gelembung udara Yang artinya enzim katalase berada Dalam suhu yang netral Mampu bekerja dengan baik Dan terjadi nyala api Jadi kesimpulannya terbagi menjadi tiga Di antaranya adalah Yang pertama Enzim katalase bekerja dengan menguraikan H2O2 menjadi air dan oksigen atau O2 Yang kedua Enzim katalase Tidak menjadi rusak apabila bekerja secara optimal pada kondisi asam maupun basah Dan yang terakhir Atau yang ketiga adalah Enzim mampu bekerja dalam kondisi suhu yang berbeda Sekian dari hasil pembahasan Tentang hasil praktikum mengenai enzim katalase pada hati ayam